Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Mediana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Li Yifeng yang tersandung kasus prostitusi guys Jadi guys, CCTV News melaporkan bahwa menurut Departemen Kepolisian Beijing, Li Yifeng ditangkap dalam penyelidikan kasus kriminal baru-baru ini Aktor itu guys mengaku meminta pelacur beberapa kali dan saat ini udah ditahan Dalam pernyataan kepolisian guys, Li Yifeng telah berulang kali mengunjungi pelacur dan ditahan oleh Departemen Administrasi Polisi Beijing juga mengatakan bahwa baru-baru ini mereka sedang menyelidiki kasus kriminal Dan selama penyelidikan, aktor Li Momo nama samaran umur 35 tahun udah ditangkap Dan beberapa reporter dari kantor pusat yaitu Chen Lei, Chao Suerong, Wang Xiaojie, Su Mengse Itu mengetahui melalui seran resmi bahwa Li Momo ini adalah Li Yifeng guys Dan tak hanya itu guys, beberapa mereka terkenal seperti Prada, Panerai, Luk Fog, Cheng Woy Li, Nim Chiyom, Hon Ma, dan banyak lagi udah mengumumkan penghentian kolaborasi mereka dengan Li Yifeng Sebelumnya guys, Li Yifeng ini udah menyangkal tuduhan online itu dan meminta semua pengguna untuk menghapus postingan yang mereka buat Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengambil tindakan hukum terhadap semua postingan yang memfitnahnya Namun tak lama guys, postingan itu menghilang Semua karya-karyanya guys, foto-foto dan juga apapun yang terkait dengan Li Yifeng juga udah dihapus oleh China guys Namanya bahkan udah dibander di mesin pencarian di China China emang gerak cepet banget sih guys, kalau masalah artis yang kayak gini gitu, apalagi ilegal guys Dan beberapa yang hilang, antara lain adalah tag positifnya dihapus dari Weibo Foto dirinya juga udah dihapus dari semua postingan dan juga acara resminya Lalu mereka juga menghapus foto dan juga semua foto yang memention dirinya guys Lalu guys, rumor berkembang di China yaitu Li Yifeng katanya udah punya anak guys Dan ada beberapa OP yang mengaku sebagai Friends with Benefitnya atau FVB gitu loh guys Itu membagikan foto Li Yifeng yang sedang memilih video-video Blue Nah guys, gimana kah pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar Atau kalian punya tambahan bisa juga komen di kolom komentar ya